hadirin ikhwata iman rahimahkumullah min hajul qasidin namun ini adalah mukhtasornya ringkasan karya imam ibnu kudamah al-maqdisi yang ini adalah satu kitab yang membahas tentang bagaimana kita bisa tahu jalan-jalan orang-orang yang mempunyai akhlak qasidin disini adalah akhlak min haj itu man haj jalan bagaimana kita mengenal jalan orang-orang yang berakhlakul karimah nah di kitab awal di kitab awal disini dijelaskan tentang kitab ilmu dan keutamaan ilmu dan juga berhubungan dengan ilmu tersebut jadi kata kunci dari kita bisa selamat bahagia di dunia dan akhirat adalah al-ilmu karena dengan keilmuan seseorang akan semakin faham semakin bijak semakin tahu bahwa ternyata untuk melangkah dalam kehidupan ini perlu berhati-hati tidak sembarangan maka para ulama menjelaskan baik itu dalam al-quran ataupun di dalam hadis bagaimana pentingnya ilmu bagaimana keutamaan ilmu dan disini kita akan coba membahas itu semua kemudian nanti kita hubungkan dengan hukum tolam ilmu kalau ada waktu kemudian nanti diakhiri dengan ilmu atau adab bagi seorang yang berilmu dan juga adab bagi orang yang belajar ilmu termasuk hal-hal yang bisa merusak ilmu antara ulama su' dan ulama akhirah ulama ada dua ulama su' ulama yang melakukan keburukan sedangkan ulama akhirah itu ulama yang orientasinya akhirat nah maka kita satu jam ke depan mudah-mudahan kita bisa bahas sampai tuntas dalam kitab ilmi kitabul ilmi dalam min hajul qasidin baik kita lihat di surah az-zumar ayat sembilan Allah ta'ala berfirman a'udzubillahim minasyaitonirrojim qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun disini ada istifham ya ada huruf istifham yaitu hal apakah tentunya pertanyaan disini tidak harus untuk dijawab tapi perlu direnungi tidak harus dijawab qul katakanlah hal apakah yastawi sama alladhina ya'lamun orang-orang yang berilmu walladhina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak berilmu apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu surah az-zumar ayat sembilan tentunya kita sadar diri ya tidak sama tentunya makanya pentingnya kita untuk bertolab ilmu agama yang benar jangan sampai kita salah kaprah kita tolap ilmu tapi tidak mendapatkan ilmu makanya majlis ilmu itu harus betul-betul ilmu ini mengajarkan apa harus bisa yakhruju minazulumat ilan nur yakhruju minal jahli ilal ilmi yakhruju minal maksiyah ilal ta'at dan sebagainya jadi ketika kita tolap ilmu memang harus beda antara yang berilmu dan yang tidak berilmu maka surah az-zumar ini menegaskan kepada kita memang beda antara alladzina ya'lamun dengan alladzina la ya'lamun itu yang pertama yang kedua di surah al-mujadalah ayat sebelas ini masyur ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat yarfa'illahu Allah akan mengangkat darajatin beberapa derajat siapa satu alladzina amanu minkum orang-orang yang beriman diantara kalian mu'min berarti yang kedua walladzina utul ilma adalah orang yang diberi ilmu alim satu mu'min dua alim jadi orang mu'min saja sudah diangkat ya derajatnya apalagi kalau dua-duanya ya dia mu'min ya dia alim wah ini masya Allah akan diangkat darajatin beberapa derajat tentunya derajat menurut Allah derajat jadi darjah itu dari bawah ke atas darjah darjah kalau bahasa kita derajat darjah itu kan dari bawah ke atas itu namanya darjah ini menggunakan jama' mu'anas salim darjah dari darjatun kalau ke bawah tingkat ke bawah namanya masih ingat dar kah kalau darjah ke atas kalau darjah ke bawah innal munafikina fiddarkil asfali minan benar ad-darki darjah berarti kalau munafik ada di darjah yang asfal paling bawah maka bahasanya darjah bukan darjah itu bedanya kalau darjah ke atas naiknya tangganya kalau darjah ke bawah orang-orang munafik itu fiddarkil asfal di darki di derajat yang paling bawah na'udzubillah nah maka disini Allah akan yarfa' darujatin akan mengangkat dua orang ya satu orang mu'min dua orang alim makanya andai ini andai tapi harus kita maksimalkan andaikan kita mampu memiliki dua poin ini Masya Allah Allah akan tingkatkan derajat kita sesungguhnya bukan hanya derajat di hadapan Allah ya dalam realnya dalam kenyataannya di kehidupan dunia pun sama orang yang beriman atau yang kuda orang yang berilmu sementara kita pisahkan dulu ya orang beriman itu akan mendapatkan derajat orang berilmu saja misal tanpa iman ya tanpa iman maka mereka pun akan diangkat derajatnya kita lihat bagaimana orang-orang kafir ketika mereka menemukan keilmuan tentang dunia itu kan diangkat mungkin mendapatkan penghargaan mendapatkan Nobel dari negara menunjukkan apa diangkat derajatnya apa lagi kalau dua-duanya ya mu'min ya alim dia orang yang beriman dia juga orang alim dan ini harus ya kita maksimal karena maksimalkan optimalkan karena Allah akan mengangkat derajat orang mu'min dan orang alim itulah sebabnya disini menjelaskan Ibnu Abbas menjelaskan lil'ulama darojatun jadi tadi kan ulama itu alim alim jama dari alim itu ulama lil'ulama darojatin bagi ulama orang yang beriman itu ada beberapa derajat fauqal mu'minin di atas orang-orang mu'min jadi bermula tetap di mu'min dulu ya mu'min dulu kan awalnya begitu jadi orang-orang beriman dulu mu'min dulu kemudian alim maka Ibnu Abbas menjelaskan lil'ulama darojatin fauqal mu'minin bagi ulama itu ulama dan mu'min bagi ulama itu ada derajat derajat di atas orang-orang mu'min berapa tingkatannya bisab'i mi'ati darjatin sab'i mi'ati berarti 700 derajat 700 tangga jadi disini orang mu'min ulama dimana 700 tangga berikutnya kata Ibnu Abbas 7 disini mungkin menunjukkan banyak bukan 700 tangganya bukan 700 derajat tapi menunjukkan banyak kata 7 teh kadang asli begitu ya 7 tapi kebanyakan istilah 7 itu menunjukkan banyak ya duit mu'albaak 7 turunan betul 7 turunan anak incu nah undai kan 6 kan tidak ya 7 tapi ada angka 7 juga ada yang real nah ini kemungkinan ini hanya sebatas tingginya orang yang berilmu bagaimana antara 1 derajat 2 derajat sampai 700 derajat mabayna darjata ini masih rota khum si mi'ati amin 1 derajat 1 tangga itu tangga 1 ke tangga 2 kata Ibnu Abbas itu sepanjang perjalanan 500 tahun Masya Allah 500 tahun perjalanan berarti ini bukan menunjukkan jarak bukan menunjukkan jaraknya setiap kilometer tapi biasa mereka menyebutkannya berapa lama itu perjalanan itu menunjukkan jarak juga 500 tahun perjalanan 1 derajat sedangkan tadi 700 nah ini hadir niwatu iman menurut Ibnu Abbas jadi Ibnu Abbas menjelaskan saking pentingnya ilmu begitu saking pentingnya ilmu maka maksimalkan ya di bulan Ramadan ini perbanyak ilmu jangan banyak berhenti kajian-kajian harus didobelkan yang dulu mungkin kita kajian maghrib saja malam ya kita tarik ke malamnya ke Ba'ada Isha yang disebut halakoh tarawih halakoh tarawih terus maksimalkan karena sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan harus semakin banyak tolap ilmu di Ramadan itu dianjurkan sih jangan jadi libur ya karena banyak diantara majlis ta'lim itu akhirnya banyak liburnya sesungguhnya bukan banyak liburnya harusnya dipindahkan ke waktu yang lain masyurnya kan Mbakda Maghrib Mbakda Maghrib tidak memungkinkan tarik ke Mbakda Isha tarik ke subuh tarik ke menjelang iftor harus begitu dimaksimalkan yang tadinya sepekan sekali sehari enam atau sepekan enam hari harusnya begitu karena Ramadan itu bulan yang penuh barokah harusnya makanya harus dimaksimalkan apalagi nanti setelah kita masuk sepuluh hari terakhir harus dijaga tentang keilmuan lebarnya terakhir kita tidak memaksimalkan dalam ilmu ikhwatu iman kemudian nanti kita akan masuk ke suruh fatir ayat 28 ini adalah ulama katakan yang ini samratul ilmi buah dari ilmu yang ini ya buah dari ilmu itu suruh fatir 28 bahkan menggunakan kata innama 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 yakshallaha min ibadihil ulama innama yakshallaha hanya saja innama itu kalau dalam ilmu nahu namanya apa innama alat untuk membatas itu apa namanya adatul hasr adatul hasr alat untuk membatas banyak cara untuk mentaksis untuk membatas itu ya bisa dengan innama innama itu hanya saja kalau innakan sesungguhnya tapi kalau ada innama sesungguhnya hanya ada kata hanya hanya jadi yang lain bisakah masuk sulit untuk masuk ke situ karena sudah dibatas innama mundinusundama diwangku diwengku ngawengku dinunan dinunyirukan ayu wengku yang tali itu yang paling ujung itu agar menguatkan membatas jangan keluar nah ini innama innama hanya saja yahshalloha yang khosyah yahshah itu khosyah itu takut tapi takut yang paling tinggi disitu karena ada dua ada khosyah ada khauf kalau khauf itu ya takut biasa tapi kalau khosyah itu sudah dia takutnya berdasarkan ilmu innama yahshalloha hanya saja yang takut kepada Allah min ibadihi diantara hamba-hamba Allah jadi nanti akan ada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang takut ada yang tidak nah disini kalau melihat dengan kata innama berarti yang takut kepada Allah itu hanyalah begitu ya siapa al-ulama ulama jadi ulama ini alim yang tadi ya orang-orang yang diberikan ilmu inilah yang yahshallah kalau kita mau meringkas khosyatullah khosyah takut orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama berarti kalau kita takut kepada Allah namanya ulama bukan hanya ulama di bidang fikih saja kalau nanti ikhwatu iman membaca surah fatir 28 ini mundur 27 26 itu membahas tentang apa tentang ayat kauniyah betul kan ya tentang ayat kauniyah berarti ulama-ulama itu yang berfikir bertafakur bertadabur tentang ayat-ayat Allah baik baik yang kauliyah atau yang kauniyah kauliyah kita membaca Quran menolak Quran sehingga kita takut kepada Allah ini sakykat ulama atau orang yang dia punya ilmu tapi caranya dia melihat dari alam semesta ilmu dan pengetahuan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi sayin hari ini ditelak gitu Masya Allah jadi coba kalau kita mengkaji Quran boleh dengan dua cara tadi satu mentadaburi ayat-ayat teksnya yang kedua nanti bertafakur tentang isi di dalam Quran misal misal kan di dalam surah ala An-Kabut dijelaskan yang paling buruk rumah itu yang paling rapuh rumah itu adalah An-Kabut rumah laba-laba nah mungkin bagi kita selintas yaudah lewat saja tapi bagi orang yang berpikir cerdas bertafakur dia akan meneliti kenapa rumah yang paling hina paling rapuh itu rumah laba-laba bagaimana dia membuat sarangnya kemudian kenapa disebut ahwanul buyut rumah yang paling rapuh padahal kita tahu itu kan sepertinya kokoh tapi rapuh nah ditelaah bagi mereka yang ahli sain telah sehari dua hari sepekan dua pekan bulanan jadi kesimpulan nah itu kan ulama sampai nanti memunculkan azamatullah keagungan Allah kalau dia sudah memunculkan keagungan Allah inilah yang disebut ulama walaupun tadi dijelaskan ulama ada dua ulama yang su ulama akhirah yang orang yang khosyatullah ulama akhirat jadi dia akan menembuskan ke akhirat apa yang dia lakukan di dunia ini akan ditembuskan ke akhirat parat natrat nebikin ke akhirat jadi ulama itu begitu ya jadi ulama itu harus bisa memunculkan khosyat takut kepada Allah takut apa ya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang takut kepada Allah dia akan lebih dekat orang yang takut kepada manusia dia akan menjauhi manusia itu itu bedanya kenapa sholat takut kepada Allah karena harus didekati bedanya itu kalau takut kepada Allah dekatilah Allah kenapa anda berzakat kenapa sawum siyan maka itu orang yang masya Allah ulama itu ulama jadi ulama itu bukan mumpuni dalam ilmu saja karena banyak juga ulama yang mumpuni ilmu tapi dengan ilmunya dia memanfaatkan kehidupan dunia untuk merauk keuntungan keuntungan nah itu hadir nihwata iman yang disodorkan disini ada tiga ayat masih banyak kemudian di bawahnya dalam kitab ini dijelaskan dalam riwayat al-bukhari dan muslim juga di hadis yang lain bahwa disini ciri orang yang diberikan khair oleh Allah subhanahu wa ta'ala cirinya adalah orang tersebut akan difakihkan dalam agama begitu sabda nabi man siapapun orangnya yuridillahu yang Allah inginkan bihi terhadap orang tersebut khairan kebaikan siapapun yang Allah inginkan kebaikan terhadap orang tersebut yufakih niscaya Allah akan fakihkan dia fiddin di dalam agama Allah akan fakihkan dia Allah akan fahamkan dia di dalam agama ini cari ciri khairan jadi kalau kita mendapatkan kebaikan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu akibat apa penyebabnya kita dinyamankan dalam kajian-kajian keagamaan kita belajar mulai dari belajar baca Quran talaki al-Quran tajwidul Quran terus kemudian kita belajar terjemah Quran belajar ilmu nahu ilmu sorab ilmu balagah kita belajar ilmu yang lain ulum Quran Quran tafsirnya kita belajar ulum hadith kita belajar syarah hadith kita belajar rijal hadith dan sebagainya kita pun belajar usul fikih belajar fikihnya kita belajar tawhid belajar akidah terus kita belajar yang lain-lainnya nah kalau kita difakihkan disitu itu pertanda khiron diberikan kebaikan langsung oleh Allah makanya betul ya berilmu itu akan diangkat derajatnya bagaimana perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah ini orang rajin tolab ilmu sedangkan orang ini rajin ibadahnya nah maka di hadith di bawah dijelaskan fadlul alimi alal abidi keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah kan ada dua nantinya ada dua idealnya dua-duanya nanti ada dua ini orang rajin tolab ilmu yang kedua ini orang rajin ibadahnya ibadahnya rajin tapi tolab ilmu tara nah disini jelaskan orang yang diberikan ilmu dan orang yang diberikan kemampuan untuk beribadah abid kafadli bagaikan keutamanku nah bagaikan keutaman rasul disini ala adnakum terhadap orang yang ada di paling bawah diantara kalian orang berilmu rasul gitu orang beribadah orang yang paling rendah diantara kalian itu gambarannya supaya kita semangat tolab ilmu karena banyak orang-orang yang tidak mau tolab ilmu dan tolab itu harus ber berdarah-darah tolab ilmu itu maksudnya harus semangat harus berjihad mujahadah jadi tolab ilmu jangan ingin nyaman saja jadi nyaman ilmu tidak mau menghafal tidak mau menelaah harus ditelaah kalau bab ilmu tapi di masyarakat memang bab ilmu itu masih dalam ranahnya itu hanya pengetahuan di permukaan saja ya ketika mau dia dalami agak sulit karena memang basis atau dasar dalam keilmunya belum dikuasai kalau dianjurkan sih kuasai dulu Quran ya bacaan Quran yang luar biasa kemudian setelah itu tingkatkan ke bahasa Quran nahusorob belajar maksimalkan itu nanti setelah itu nanti belajar ilmu-ilmu yang lain dan jangan dikotomi ya jangan dikotomi itu jangan dipilah dan dipilih saja dipisahkan jangan harus dua-duanya ya belajar baca Quran-nya ya belajar bahasa Quran-nya harus seperti itu jangan dipisah-pisah harus dua-duanya kita maksimalkan karena inilah ilmu dan setelah Quran jangan merasa setelah belajar Quran setelah belajar bahasa Quran jangan merasa cukup itu baru tangga awal baru tangga awal tapi tangga keduanya itu ada khazanah khazanah ilmu syara'i disitu ada mau ilmu fikih mau ilmu suluk akhlak mau ilmu akidah silahkan ya maksimalkan disitu dan jangan dipilah dan dipilih maksimalkan saja walaupun nanti di akhirnya memang ada spesialis nanti ya kadang-kadang seseorang cenderung ke fikih nantinya memang begitu tapi dia cenderung ke fikih pun dia tahu tentang akidah dia tahu tentang akhlak atau dia belajar tauhid saja jangan hanya belajar tauhid nanti dia bisa saja kuat tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kaifiyatnya tidak sesuai dengan sunnah karena tidak mau belajar fikih karena genealogik ilmu syari itu harus begitu ya belajar akidahnya belajar muamalahnya dan belajar akhlakul karima tidak boleh dipotong-potong walaupun kembali ke yang tadi akan ada spesialis diantara kita tapi awal mula kan kita terus maksimalkan ya samalah seperti kuliah dokter kedokteran S1 pasti dokter umum kan ya nanti S2 S3 pasti dokter spesialis nah kita juga sama semuanya kaji dulu karena Islam itu syumul ya mencakup segala-galanya dan itu bermula dari baca Quran dan bahasa Quran kemudian di hadith yang lain masih ada hubungan dengan yang tadi innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta lhuta layusalluna ala muallimin nasil khaira masya Allah ya sesungguhnya Allah malaikat Allah penduduk langit penduduk bumi hingga semut yang ada di lubangnya dan juga ikan faus yang ada di lautan layusalluna mereka bersolawat kepada siapa kepada orang yang ber ilmu orang yang berilmu orang tolap ilmu tuh disolawatanku semut dan ikan paus semut di daratan ikan paus di lautan masya Allah ini tasbih mereka ini hadith hasan riwat at-tirmidhi at-tirmidhi mengatakan hadithun hasanun suhihun hadith suhih makanya terbayang oleh kita hari ini hari ini semut yang ada di lubangnya mereka bertasbih dan bersolawat untuk kita ikan paus hut hut itu ikan paus hut ikan paus bukan ikan hiu hiu atau paus hut paus ikan paus sampai ikan paus atau ikan ikan yang ada di lautan sana mendoakan kepada orang yang tolak ilmu kan ini sengaja rasul memberikan motivasi ini sabda nabi cek jalmat ah cenanya benar gitu buktikan tidak bisa semuanya dibuktikan tapi kalau nabi menjelaskan dan hadithnya suhih betul Allah malaikat penduduk langit penduduk bumi hingga semut di darat hingga ikan di laut layusul lunak mereka bersolawat kepada siapa kepada orang yang mengajarkan kebaikan makanya harus ya harus dimaksimalkan ini bagus nih kalau ini ya jadi motivasi untuk kita belajar dan belajar lagi di hadith yang lain pun sama fadlul alimi alal abidi kafadlil qomari laylatal badri ala sa'iril kawakibi fadlul alimi alal abidi keutamaan orang berilmu dan orang yang beribadah kafadlil qomari seperti keutamaan komar bulan berarti bulan itu diibaratkan orang yang berilmu laylatal badri malam purnama jadi seperti bulan purnama ala sa'iril kawakibi dibanding dengan banyaknya bintang-bintang yang di atas langit orang yang berilmu bagaikan bulan purnama orang yang rajin ibadah bagaikan bintang-bintang yang ada di langit sana itu sabda nabi berarti maksudnya apa yang akan menerangi itu orang berilmu walaupun hanya satu bulan saja sedangkan bintang banyak berarti akan banyak orang-orang yang rajin ibadah sholatnya rajin saumnya rajin tapi ketika diajak untuk tolap ilmu enggan ada yang begitu itu bagus bagaikan bintang-bintang tapi akan lebih bagus lagi orang yang rajin ibadah pindah kwadrannya naik kwadrannya dari abid ke alim jadi orang yang berilmu terus tolap ilmu intinya bukan jadi cerdas terus kita tolap ilmu sehingga akan faham oh iya betul hakikat kehidupan begitu maka terus maksimalkan ilmu apalagi di bulan ramadhan ini dan sesungguhnya ulama itu para pewaris nabi jadi nabi ulama itu para pewaris nabi para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham hanya saja para nabi itu mereka mewariskan ilmu jadi kalau kita belajar ilmu sama dengan para pewaris nabi karena nabi tidak pernah mewariskan harta yang diwariskan oleh nabi itu adalah ilmu kalau kita tolap ilmu sama dengan warothatul anbiya para pewaris nabi mendapatkan itu maka sabda nabi siapa yang mengambil ilmu itu dia akan mendapatkan bagian yang sempurna jadi kalau kita mengambil ilmu nah itu akan mendapatkan kebagian yang sempurna sampai-sampai hadini watu yuman di hadis yang lain malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya bagi tolib ilmu innal malaikata latadau ajni hataha sesungguhnya malaikat-malaikat latadau niscaya mereka akan meletakkan ajni hataha sayap-sayap mereka kepada siapa litolibil ilmi bagi para pencinta ilmu hari ini mau tidak mau kalau kita iman disini malaikat sedang mengepakkan sayap meletakkan sayap-sayap mereka apa maksudnya ridon bimayat lubu rido terhadap apa yang dicari ilmu tersebut itu riwayat Ahmad sehingga imam Al-Khattabi beliau menjelaskan apa maksudnya meletakkan sayap-sayap ini yang pertama kata beliau membentangkan sayapnya sayap-sayap malaikat dibentangkan yang kedua maknanya bukan sayap tapi tawadu rendah diri malaikat takziman karena mengagungkan talibul ilmi para pencari ilmu ada dua makna satu memang maknanya betul seperti itu yang kedua memang tawaduknya para malaikat sehingga mereka pun hadir di majlis-majista atau yang ketiga an-nuzul turun memang langsung indah majalisil ilmi untuk masuk untuk apa bergabung dengan majlis ilmu dan meninggalkan penerbangan mereka jadi tidak terbang tapi turun itu diantaranya itu tapi Nabi kan tidak menjelaskan ini hanya pendapat Imam Al-Khattabi tapi kalau disimpulkan sayap-sayap malaikat meletakkan diletakannya sayap malaikat bagi para talib ilmu intinya bisa saja malaikat betul meletakkan sayapnya atau yang kedua memang mengagungkan karena ingat kalau malaikat turun dan malaikat berdoa wah itu mustajab makanya kenapa ada rasa tenang ya dalam talib itu merasa tenang sehingga diperlukanlah berjihad bermujahada kita keluar dari rumah menuju majis taklim dan harus dibiasakan ya memang hari ini memang cukup dengan whatsapp cukup dengan teknologi ini talib ilmu itu tapi justru harus dibiasakan tetap keluar dari rumah mau tidak mau dibiasakan keluar dari rumah ini paling kondisi darurat saja sekarang ada streaming ya sudah saya di rumah sambil rembahan terus seorang streaming teku duka masjid itu begitu ya hari ini karena sudah mulai diberikan kemudahan ingat selalu kalau ada kemudahan kemudahan itu te pertanda ngedul kalau ada ini diberikan kemudahan kemudahan itu pasti tanda ngedul namun maksudnya ngedul dia akan menjadi malas dulu kalau cuci baju ya cuci baju cuci pakaian harus digosokkan dulu sekarang sudah ada mesin cuci mesin cuci sekarang sudah mulai berganti ke laundry laundry apakah beda dengan mesin cuci beda beda kalau mesin cuci tangan kita masih memegang itu kalau laundry kan tidak otomatis dia jalan sendiri itu pertanda ngedul mungkin pertanda ngedul dulu kalau kemana-mana kan jalan kaki kalaupun tidak goes goes masih ada gerakan sekarang kan sudah tidak ada menggunakan kendaraan motor mobil ngedul jadi setiap setiap sesuatu yang modern sesuatu yang modern itu satu sisi baik satu sisi mudirun mudirun itu bahaya satu sisi bisa membahayakan termasuk tolap ilmu satu sisi membahayakan modern itu satu waktu mudirun dan satu waktu modarun modar jadi dari modern bisa mudirun bahaya modarun jadi teknologi memang tidak bisa kita pungkiri tidak bisa tapi tetap harus kita keluar kenapa karena ada hadisnya hadisnya dari riwat muslim dari Abu Hurayro siapa yang menempuh satu jalan salaka itu salaka seseleket membahasa Sundana menempuh jalan siapapun orangnya yang menempuh satu jalan yang yaltamisu fih ilman ini jadi naat naat dari Torikon jalan yang mana jalan yang yaltamisu fihi ilman ya ikhwan fillah yaltamisu fihi ilman kenapa disebut naat dalam ilmu nahu mensalaka Torikon yaltamisu fihi ilman yaltamisu fihi ilman kenapa disebut naat atau sifat ada jumlah setelah isim nakiroh Torikon nakiroh tidak ada al berarti kalau ada jumlah baik jumlah isim atau jumlah fil disitu sebelum jumlah itu ada isim nakiroh pastikan dia naat sifat kita artikan yang jalan yang bagaimana jalan yang yaltamisu fihi ilman dia iltimas merabak rabak mencari di jalan tersebut satu ilmu jalan yang disitu ada ilmu kan beda jalan jalan biasa untuk ahwa nafsu ada jalan yang disitu ada ilmu disitu dan itu tidak bisa dilakukan kecil orang yang istiqomah dari awal coklat ke masjid dari rumah pada subuh ingin ke majista alim tapi ternyata ustadnya harusnya A berubah jadi ustadnya B bisa bisa tidak jadi ada misalnya di whatsapp karena ustadnya berhalangan hadir maka diganti dengan ustad B jadi meron dipilihan orang masih dipilah pilih ustad sahak ustad sok itunya jangan dipilah dan dipilih kalau para pemateri udah maksimalkan banyak ilmu yang akan didapatkan dipilihan jadi ustadnya kudu kudu rame jadi bukan tuntunan tapi tontonan sekarang ustad jadi kudu rame karena memang beda-beda levelnya masing-masing beda-beda ada ada yang dia harusnya senang makanya kudu rame ada yang harusnya dia itu fokus sehingga harus mengetruken segala kemampuan untuk berpikir terhadap apa-apa yang disampaikan makanya akan beda-beda tapi tetap keilman itu harus disini harus salaka tori kon harus ditempuh jalan itu kita bakal ayah cara ustad kan dengan hafe juga menempuh ya betul tapi selama kita mampu hadir hadirilah disitu tapi kalau di luar misal jauh ada kajian bagus misal di luar jawa ya boleh seperti itu atau mungkin di arab ada kajian kita disini boleh dan itu darurat tapi kalau bisa mampu hadir hadirilah karena ada bahasa ini bagaimana kalau kita mencari jalan itu dalam keilmuan maka lihat Allah akan memberikan kemudahan ini motivasi ini motivasi sahalallahu Allah akan memudahkan lahu bagi orang tersebut bihi dengan menempuh jalan tersebut kemana kemudahannya torikon ilal jannah menuju surga berarti jelas ada nih wato iman kalau kita hari ini apalagi santri niatkan ikhlas jauh-jauh dari rumah ada yang dari Bogor ada yang dari Riau ada yang dari Garut ada yang dari Kepuh ayahnya Kepuh juga jauh ada yang dari mana gedong lima ayah ayah pasir langu ada ada fauzanya jauh-jauh andaikan luruskan niat itu Masya Allah dengan memaksimalkan yang ini orang tua akan dapat barokah orang tua akan dapat barokahnya kenapa kan orang tua kita menghabiskan dana menghabiskan dunya uangnya untuk kepentingan anaknya demi untuk ini makanya bahagia orang tua akan bahagia anak pun akan bahagia asal dibarengi dengan yang tadi yang memberikan fasilitas Masya Allah Aiber itu harus banyak bersyukur ke Aiber makan syukuran kemudian ke siapa para Muhsinin Masya Allah para Muhsinin Baitur Rahman itu mereka berjuangkan masak sendiri untuk kepentingan kita jadi orang tua berinfak orang tua berinfak Muhsinin siap menyediakan makanan orang tua asuh pun sama Masya Allah ini kekuatan yang luar biasa makanya kalau membahas hadis yang ini menurut saya di pesantren sudah cukup di pesantren sudah cukup orang tua dimasukkan anaknya ke pesantren ingin jadi anak soli kedua di pesantren pasti mengajarkan ilmu ilmu agama ketiga disitu ada sodakoh jariah ada infak ada wakaf jadi tiga poin yang tadi sodakoh jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang soli semuanya di pesantren nah makanya harus dijaga pesantren itu karena sekarang banyak orang yang tidak percaya terhadap pesantren karena kasus-kasus tertentu itu hanya kasus-kasus tertentu saja makanya Masya Allah harus banyak berjuang kita itu berterima kasih para Muhsinin sejak dulu kan perhatikan kita kan makan tanpa harus berpikir kan harus masak dan sebagainya walaupun satu waktu kita belajar masak tetap diajar masak kudunya walaupun antum laki-laki tetap kudu diajar masak minimal bisa masak masak indomie yang belajar masak atau nanti dimaksimalkan itu jadi Masya Allah kalau melihat ini orang yang dia menempuh satu jalan untuk mencari satu ilmu dan di pesan itu bukan satu ilmu banyak ilmu dan tidak lama kan tiga tahun atau lima tahun cukup tiga tahun lima tahun nanti kan berubah mau jadi santriwah merenanya satu waktu berubah jadi murobi jadi asati jadi nanti dai jadi dai makanya sabar dengan nizom nizom yang ada itu maksimalkan nizom itu aturan itu untuk apa keberlangsungan kita tidak ada yang dimenamanya kebebasan saking bebasnya tidak ada pasti ada aturannya oh disini bebas boleh tidak semuanya pasti ada aturan termasuk di pesantren ada aturan begini kalau melanggar ada punishment kalau tidak berarti ada reward pasti begitu dalam kehidupan itu makanya ni'matilah kalau pernah ada melakukan kesalahan ini tazkirah tazkirah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya nanti untuk masa depan kita karena tidak ada yang tahu kan berapa tahun kemudian kita tidak di sini mungkin kemana kemana mungkin bisa menggantikan presiden hari ini aminkan amin kita ingin ada presiden yang hafiz kudu ayah presiden di Indonesia belum ada yang hafiz sehingga nama kudu di bayit rahman jadi hafiz dulu nanti belajar ilmu yang lain dan tidak ada yang tidak mungkin ada saja ketika Allah menakdirkan jadi kembali ke yang tadi terakhir sahalallahu lahubihi sahalallahu lahubihi torikon ilal jannah akan dimudahkan menuju surga itu riwayat muslim jadi kalau kita belajar hari ini dan niatkan kalau nanti jadi ulama jangan jadi ulama su nanti kalau ada waktu kita bahas ada beberapa poin yang harus difahami karena antara ulama su dengan ulama akhirat itu memang jauh beda intinya begini kalau kita nanti sudah punya ilmu jangan pernah kita menghina orang lain jangan pernah kita menghina orang lain dan jangan pernah kita menolak kebenaran dari yang lain tidak boleh kita mengatakan anak khairun min hu jangan karena seorang yang berilmu semakin akan merunduk seperti padi merunduk dikhawatirkan salah jangan merasa pongah jangan merasa angkuh terhadap ilmu yang kita miliki karena orang-orang yang punya ilmu itu cenderung zolim orang yang punya ilmu cenderung zolim zolim kepada yang tidak punya ilmu biasanya begitu karena yang akan diuji itu orang berilmu dan orang berharta bagi orang berilmu ujiannya begitu biasanya dia akan menghina orang yang belum tahu ilmu tersebut makanya kalau diniatkan niat awal kita belajar ini semua akan menjadikan kebaikan kebaikan maka insyaallah Allah pun akan mudahkan untuk kita memahami ilmu agama dan sekaligus mengamalkannya hadiniwatu iman itu baru potongan ini ya potongan kajian insyaallah kedepannya kita akan teruskan mungkin juga kita akan bahas ini semua dari aspek-aspek yang harus kita fahami ini penting untuk kita kuasai untuk kita kaji karena dengan belajar bagaimana orang-orang yang punya akhlak tangga-tangganya memang ada tinggal kita mengetahui tangga apa saja agar kita menjadi orang-orang yang khasidin orang-orang yang berakhlakul karima demikian hadiniwatu iman yang dapat kita bahas pada pertemuan subuh kali ini insyaallah di pertemuan berikutnya semoga Allah memberikan kemudahan keistikamahan untuk kita belajar 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 dan belajar lagi sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati